Saya murni tidak punya barang atau hanya dropshipper Dropshipper? Iya Ada aja yang beli ya? Saya juga bingung, itu tiap hari kok bisa ada aja yang beli? Gitu ya? Iya Ini orang dari mana aja kan? Ini pengakuan penjualan lain lah ya? Saat ini saya bisa sampai 150 sampai 250 juta omset sebulan Omset yang sebulan? Iya Dropship itu? Hanya murni dropship Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman channel saya Saya kedatangan lagi Tamu satu lagi yang sangat istimewa Ini dari Sumenep Sumenep Dari Sumenep Madura Madura Namanya Cak Firdos Cak Maduro Oke Jadi gini Firdos Teman-teman channel saya ini Para subscriber mereka Pengen sekali Punya usaha Yang bisa jalankan dari rumah Yang bisa jalankan dari rumah Kayak di Tokopedia 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 Dropshipper itu Dari pengalaman ini Pengalamannya Pengalamannya Firdos Tidak mikirin Berarti Tidak ngirim barang Tidak ngirim barang Tidak ada karyawan Tidak ada gudang Tidak ada produk Jadi kalau ada teori 4P Produk Place Promotion Price Itu Yang orang-orang kuliah itu Iya betul Itu Place nya gak punya Place nya gak punya Produk gak punya Produk gak punya Promotion Ada ya Cuma majang di toko aja Iya majang Mungkin ngiklan sedikit Sedikit-sedikit ya Kemudian price Price nya juga Paling rendah gak Enggak sih Enggak juga ya Artinya teori-teori Gak berlaku sama Sampean ini Mungkin kalau dibilang Tidak berlaku Bisa jadi Tidak berlaku juga Atau mungkin Sudah sekarang Ganti ini Kalau ini hanya Place Kita berarti Place nya pindah ke online Gak pindah online Itu place nya juga kan Lain ini Ini Bisnis Offline Itu banyak yang tutup Betul Ya bahkan corona ini Kemarin ya Ini bisnis offline Itu banyak yang tutup Punya sampean tutup gak? Enggak Saya gak pernah tutup Justru online ini Lebih ini sekarang Lebih rame ya Lebih rame Orang kan Sudah takut keluar rumah nih Jadi mereka sudah Pindah ke online Oke Jadi ada pergeseran Cara belanja Ada perbedaan cara belanja Gitu ya Makan-kara Senyum 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 Oke Yang dijual apa sih bro? Saat ini Saya fokus Satu aja Di niche Peralatan rumah tangga Alat rumah tangga Gitu Apa aja itu Alat rumah tangga Ya kayak Rak dinding Ambalan Seperti itu Untuk rekorasi rumah Atau peralatan dapur Dan lain Sebagainya Gitu Itu kebanyakan Yang tertarik Kayak gitu Ibu-ibu ya Iya Wanita Kebanyakan Sebagian besar Sebagian besarnya Wanita Ada aja Yang beli Saya juga bingung Itu tiap hari kok bisa ada Yang beli Ini orang dari mana aja Ini pengakuan penjualan Pengakuan penjualan Lu kadang-kadang Dia gak tau Ini yang beli Kok dateng Kok tiba-tiba Mau beli Gitu ya Oke Tapi Apa Gak mungkin lah Kalau sesuatu itu Tidak ada perjuangan Betul Saya percaya Makan ini saya pengen tanya Pertama kali mulai Kapan sebetulnya Jualan online Saya main marketplace Itu Dari awal 2018 Itu saya main marketplace Sebelumnya juga Saya main facebook ads Main instagram Oh Pertama pernah coba Facebook ads juga Instagram juga Terus sekarang masih Instagram sama facebook ads Saya fokus di marketplace Berarti lebih besar dong Iya Maksudnya hasilnya Lebih bagus gitu Apa Mungkin untuk pribadi saya Mungkin lebih Lebih suka Dimain di marketplace Oh gitu ya Lebih nyaman gitu ya Dengan segala Dengan segala Dengan segala Kepraktisannya Gitu ya Karena kan ada karakternya sendiri Kita jualan pakai instagram Beda Sama facebook juga beda Nanti marketplace beda sendiri Saya tuh malah gak pernah Jualan marketplace Soalnya gitu Saya kan pakai facebook Sama instagram Oke Nah ini menarik sekali Apa namanya Dari dulu yang dijual itu Peralatan rumah tangga Iya itu aja Di awal saya mulai Memang itu aja Gimana sih Awal-awal dulu mulainya gimana sih Apa-apa sudah Karena sudah ada pengalaman jualan juga ya Terus Di marketplace Gini aja Aku diceritain aja lah Awal mulai jualan Terus online itu gimana Saya online itu Awalnya main ini Main di forex Forex kayak perdagangan Cuman itu lama banget Sudah ikut seminar Sudah ikut pelatihannya juga Cuman karena Gak untung gitu mungkin ya Saya juga ada temen Yang ini juga Yang ngerti tentang Agama gitu kan Saya dikasih tau Ini bro Forex ini kok hukumnya gak jelas gitu kan Iya setuju saya Apalagi channel saya itu menentang sekali Gak jelas gitu kan Ya saya juga Ini kok sering Mas Apa Yang kayak beli property Tanpa nyicil Iya iya Oh lihat juga Saya lihat juga Jadi Ini bro hukumnya gak jelas gitu Terus kita kalau gak ini Terus kita main apa gitu kan Saya tanya Saya ada temen sih Main facebook ad Seperti itu Di awal aja bercerita Terus omsetnya banyak Katanya Yaudah mulai saat itu Kita mulai Ngulik-ngulik tentang facebook ad Kepoin facebook ad Belajar Ikut seminarnya Beli tool-toolnya juga Beli baca bukunya juga Terus Beberapa ya Terus awalnya Saya main facebook ad itu Untung Cuman karena di facebook ad itu kan Kita Barang tidak selamanya booming di sana ya Misalnya Artinya Barang ini bisa laku di suatu waktu Tapi belum tentu laku di waktu yang lain Oke Jadi kayak Saturated Atau expired Seperti itu Kayak batu aki Sekarang udah gak laku kan Seperti itu Jadi akhirnya kita cari Barang baru Untuk dijual di facebook Untuk ngetes barang itu kan Kita butuh dana besar juga Gak langsung winning Iya benar Benar Jadi profit saya itu Habis-habis Habis untuk riset Habis untuk riset Akhirnya kembali ke nol Oke Jadi saya mikir Saya pengen tuh ya Dapet bisnis Walaupun kecil Tapi konsisten Oke Nah Pada saat itu Ada seorang Yang Dia bergerak di Ini main online nya itu Di marketplace Jadi dia mas Arief Setiap saya Ini pertanyaan Beliau nya ini jawab Jadi saya lebih respect Sama orang ini Hanya saya pengen tau bisnisnya Dia main di marketplace Terus kan Ini mas bisa Ini gak bisa ngajarin saya Enggak gitu kan Supaya main di marketplace Juga Diajarin sama si Arief Iya diajarin Jadi kenalnya Arief dulu ya Baru sama bong Afan ya Iya mas Arief dulu Kebetulan mas Arief Kalau gak salah Pada saat itu Dia juga Ada di komunitas facebook ads Oh iya Jadi kita sering Di komunitas itu Di WA itu kan Jadi kenal Iya mas Gak apa-apa mas Nanti saya jadi gitu kan Tapi Ngajarinya gimana mas Via telepon aja Gitu kan Saratnya apa mas Transfer dulu 800 ribu gitu Jadi Apa Mau gak mau ya Walaupun saya juga Duit nipis Tapi saya pengen Belajar juga Ya gak apa-apa lah Transfer dulu 800 ribu Ditelepon Ada paling 15 menit Gitu Sudah selesai Sudah 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 800 ribu 15 menit Iya Jadi gini-gini mas Gini-gini mas Gitu kan Ya Ya sudah Mau gimana lagi gitu kan Namanya juga mau belajar Iya Terus diterapkan Terus diterapkan Jadi alhamdulillah Dikit-sedikit Ada hasil Jadi gak langsung Di awalnya itu Langsung besar Gak Terus mas Arief Ada ngadain seminar Atau workshop Saya ikut Gitu kan Workshopnya Terus ngadain lagi Di Malang pada situ Saya ikut workshopnya Terus di Surabaya Ngadain juga Workshop Saya ikut lagi Gitu kan Cuma dalam hati Saya mikir Mas Arief ini Semoga gak bosan Lihat saya di workshopnya Wah ini pelanggan setiap Workshopnya Arief ini Repeat order tinggi Mantap Iya Iya Tapi dapat ilmu apa aja Di sini Wah itu Banyak lah disitu Tips-tipsnya Tricks-tipsnya Tingkatan advance Itu dari sampai Nyobi untuk advance Itu di workshop Bali Omul ya Iya Itu Luar biasa lah Banyak banget pokoknya Daging semua itu Apalagi nanti murah ya Iya Apalagi ini Bali Omul jadi murah Jadi untuk teman-teman yang Misalnya saat ini Pengen belajar Bisnis online Sekarang udah gak sulit lagi Iya Dan tidak semahal dulu Iya Iya Oke Firdos Apa namanya Dari Optimasi Yang udah diajarkan Itu apa aja sih sebetulnya Boleh-boleh gak diceritain sedikit Oh iya Jadi optimasi Kalau di online itu kan Ada yang bilang Foto itu adalah Adalah salesman Salesman kita Foto Foto ya Jadi kan foto barang Kita harus bagus Warna harus cerah Terus keyword judulnya Juga harus optimasi Teroptimasi Gak sembarangan Fotonya itu ngambil apa Moto sendiri Saya kan drop shipper Jadi fotonya Saya ambil Punya supplier Kan saya jualin produk Produk supplier ya Jadi fotonya dari supplier Terus kita Olah lagi Olah lagi Edit sedikit Gitu Yang penting Gak sama persis Sama supplier Sudah diposting Di toko kita sendiri Oh gitu ya Ini di toko ini Ada sekitar Berapa produk sih Sekarang Kalau di total Ada 200 sampai 800 Antara itu ya Jadi kan Ada barang Yang lama kadang Sudah habis Juri bagus ya Ada barang baru Jadi sekarang Mungkin aktif Di toko saya Itu 300an Barang Ambil untung Berapa persen Kalau drop shipper Seperti ini Kan Setiap barang Kita tidak Bisa pukul rata Profitnya Jadi ada barang Barang tertentu Yang dia tuh Gak bisa ambil Margin besar Sekitaran Dari 10 Sampai 20 Persen Tapi kalau drop shipper Gak pusing-pusing Amat sih Masalah Untung dikit Juga gak apa-apa Gak apa-apa Gak perlu bahan ini Oke Menarik sekali ini Widos Dari Sumonep itu Dan saat ini Bisnisnya dijalankan Dari Sumonep berarti Iya Dijalankan dari Sumonep 100% Supplier-suppliernya Dari mana Suppliernya Dari kota mana Ada yang dari Jakarta Ada yang dari Tangerang Oh kebanyakan dari sana ya Jadi kirim-kirim dari Jakarta Semua gitu ya Iya Kirim-kirim dari Jakarta Sampai enak Ngurusin Lihat order Duit masuk gitu ya Terus Ini menarik Oke Untuk teman-teman yang awam Pemula Ada pesan apa Sampai enak Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin Nyari-nyari bisnis Kita kenapa lagi di zaman Covid-19 Iya Jadi untuk keluar rumah sering-sering kan Gak mungkin ya Betul Jadi jangan takut untuk memulai bisnis online Jadi sekarang ini sudah Serba mudah ya Apa aja Kalau teman-teman masih berpikir susah Di zaman saat ini Wah Gak tau ya Saya harus kasih solusi apa lagi Gitu ya Gak susah sebetulnya Gak susah Yang susah itu Kadang kita Cara berpikir kita sendiri Oke Apalagi kalau teman-teman Mau positif Itu kan ya Segala sesuatu memang Susah di awalnya Itu hanya di awalnya saja Termasuk memulai bisnis online Apalagi sekarang sudah ada seminar Atau workshop Kayak di Baliomol Gitu kan Teman-teman tinggal Ya ada kemauan aja Gitu aja Mau kemauan Mau belajar Semakin banyak Teman-teman belajar Jadi Semakin menghasilkan Kalau katanya Warren Buffet ya Ya The more you You learn The more you earn Seperti itu Mantap ya Intinya teman-teman Mau belajar aja Itu kan Seperti itu Apa Terus Pernah gak ini Apa nama Ngalami Waktu sulit Terus sampai Sampai Kayak Kayak putus asa Atau 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 ngalami Bener-bener perasaan Yang drop gitu Saya kan kebanyakan Kerjanya di depan layar ya Itu Memang ada sih Suatu ketika Saya jenuh Gitu kan Oh jenuh Liat laptop itu Kayak lu Kayak mau montah Gitu kan Liat laptop itu Kayak liat Corona gitu kan Udah-udah Kayak lu Jadi Pengen Niknik dulu Gitu kan Itu aja sih Lama ya Di depan laptop gitu Ya kan bisa Seharian Ngurus orderan Tapi Saya gak Ini Saya Positif thinking aja Jadi teman-teman supplier Pasti lebih susah hidupnya Daripada saya Mereka kan Ngurus Karyawan Ngurus gaji Ngurus packing Ngurus kirim Gitu kan Lebih rumit Lebih rumit Oke Ini terima kasih ya Mas Sudah ada di channel saya Mudah-mudahan ini Allah membalas Ilmu yang barusan diberikan ini Dengan Pahala kebaikan Dan Seperti biasa Saya doakan Anda semua Mudah-mudahan kita bisa belajar Semua dari sini Dan Saya doakan Anda Semoga Allah SWT Memberikan Anda Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dan Rizki yang bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax